Dua kelompok masa di Karawang, Jawa Barat pada Sabtu sore bentrok di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Suasana terkendali setelah anggota FPI meredam keributan. Unjuk rasa yang digelar oleh dua kelompok di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Sabtu sore diwarnai keributan. Kercuan terjadi saat salah satu kelompok hendak mengusir kelompok lain yang berada di depan kantor Bupati. Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi kerakyatan anti-makar Jawa Barat dan front pembela Islam ini awalnya berjalan damai namun tiba-tiba ricu setelah beberapa oknum mencoba memprovokasi. Ada penolakan terhadap FPI di Jawa Barat, dan kami dari FPI Karawang, Kecinta Habib Rijik Karawang merasa bahwasannya kalau tema tersebut kurang pas gitu. Katanya Habib Rijik di situ katanya apa? Kan anti-makar dan sebagainya tema yang ada. Habib Rijik makarnya di mana? Kayak gitu. Aksi yang digelar aliansi kerakyatan anti-makar Jawa Barat sebelumnya menyuruhkan penolakan segala bentuk kegiatan yang melibatkan jumlah masa besar yang dinilai melanggar protokol kesehatan. Suasana terkendali setelah beberapa anggota kelompok FPI meminta aliansi kerakyatan anti-makar Jawa Barat untuk mengubarkan diri secara tertib. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin, Ayus, mengaporkan. Unjuk rasa menolak Rizik Sihab terjadi di beberapa daerah. Di Solo, Jawa Tengah, aksi penolakan terhadap Rizik Sihab dibubarkan polisi karena tidak mengantongi izin. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi warga kota Solo nulat demo di Bundaran Geladak, Surakarta, Sabtu Sore. Dalam aksinya, masa menolak kedatangan Rizik Sihab. Unjuk rasa warga kota Solo ini dibubarkan oleh polisi karena tidak mengantongi izin. Unjuk rasa ini dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Kita membubarkan koresta Surakarta, membubarkan kegiatan unjuk rasa yang baru saja tadi rekan-rekan saksikan. Karena kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan atau berpotensi mengibatkan kerumunan masa, ini sangat rentan sekali terhadap penyebaran virus COVID-19 secara masif di tengah pandemi ini. Selain di Solo, Jawa Tengah, unjuk rasa menolak kehadiran Rizik Sihab juga digelar tuhan warga di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Unjuk rasa digelar di depan Monumen Jayandru Alun-Alun Sidoarjo sambil berorasi dan membentangkan spanduk penolakan. Warga menaku menolak kehadiran Rizik Sihab jika akan melakukan kegiatan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Unjuk rasa berjalan damai dan bubar secara tertib setelah warga menyatakan sikap dalam aksinya. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sidoarjo, Jawa Timur, tim Liputan Kontributor Ayus melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri di wilayah Sidoarjo, Jawa Tengah, membubarkan konferensi pers persaudaraan alumni 212 Jawa Tengah. Pembubaran dilakukan karena tidak ada izin mengadakan kerumunan. Tim gabungan TNI Polri Sidoarjo membubarkan acara konferensi pers persaudaraan alumni 212 Jawa Tengah. Acara dibubarkan karena angka COVID-19 di wilayah Sidoarjo cenderung mengalami peningkatan sehingga kerumunan tidak diizinkan. PA 212 Jawa Tengah menggelar konferensi pers di sebuah rumah makan di Kecamatan Baki, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah untuk merespon penjabotan spanduk bergambar Rizik Sihab di sejumlah wilayah. Dalam kegiatan ini, perwakilan PA 212 membacakan surat terbuka untuk Panglima TNI Marsikal Hadi Cahayanto untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya. Wakil Sekjen PA 212 menanggapi pernyataan Pangdam Jaya yang mengusulkan minta pembubaran FPI. Novel Mamukmin meminta agar Majen TNI Dudung Abdul Rahman dicopot dari jabatannya. Usai mengikuti apel siaga di kawasan Monas, prajuri TNI berpatroli ke sejumlah titik ibu kota menurunkan Baliho bergambar Rizik Sihab. Penurunan Baliho ini atas perintah langsung dari Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdul Rahman. Dudung memastikan operasi penurunan Baliho Rizik akan terus berlanjut hingga seluruh Baliho Rizik Sihab hilang di ibu kota. Pangdam Jaya menegaskan bahwa adanya prajuri TNI yang ikut menurunkan Baliho Rizik Sihab dan sempat viral di media sosial adalah perintahnya. Pangdam Jaya juga menyatakan menindak tegas siapapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu akan saya hajar lagi. Ya, jelas? Apa? Ya, semua prajurit mendukung itu. Siap kalian ya? Siap! Sementara itu Wakil Sekjen PA212 meminta kepada petinggi TNI untuk mencopot Majen TNI Dudung Abdul Rahman dari jawatannya sebagai Pangdam Jaya karena meminta pembubaran FPI. Novel Bamukmin beranggapan bahwa pembubaran FPI merupakan kewenangan kemendagiri. Banyak sekarang yang kita melihat bukan topoksinya. Yang pertama kita melihat menurunkan Baliho itu bukan topoksinya. Kemudian juga yang kedua membubarkan FPI juga bukan topoksinya. Karena topoksi daripada FPI itu adalah urusan menteri dalam negeri. Ada apa TNI membuat politik? Ada apa TNI yang seharusnya netral menjaga netralitas TNI ini sekarang berpolitik? Beberapa pihak mendorong adanya dialog terkait pencopotan Baliho bergambar rizik siap oleh TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Kampul Damit Raja yang baru, Irjen Paul Fadil Imran menegaskan tidak akan berkompromi terhadap upaya pelanggaran protokol kesehatan. Fadil siap menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa terkecuali. Kampul Damit Raja yang baru, Irjen Fadil Imran tidak ingin mengulang kesalahan pendahulunya yang dicopot gara-gara tidak menegakkan protokol kesehatan, terutama terkait kerumunan masa. Fadil menegaskan akan menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa kecuali. Oleh sebab itu, berdasarkan data ini, maka siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak dengan tegas. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari Dini. Jadi tolong teman-teman jangan salah paham. Sebelum heboh kerumunan masa Rizik Syihab, berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak pernah disentuh kepolisian. Mulai dari kegiatan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, demo masa GMBI di depan gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta Pusat, pengerahan masa Ormas untuk menolak eksekusi lahan di Cekung, Jakarta Timur, hingga demo yang dilakukan pendukung artis Nikita Mirzani di Bundaran HI. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare membuarkan paksa lomba joget TikTok karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan acara lomba joget TikTok diikuti oleh anak-anak. Sejumlah anak mengikuti lomba joget TikTok yang digelar di salah satu kafe di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lomba joget TikTok dibubarkan setelah Satgas Penanganan COVID-19 Kecampatan Ujung mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya acara keramaian yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas mendapati sejumlah pelanggaran protokol kesehatan baik itu dari panitia, peserta maupun pengunjung acara. Tim Satgas Kota Parepare juga memberikan sanksi administrasi kepada pengelola kafe karena melanggar protokol kesehatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ishan Ansari, AI News melaporkan. Relawan BPBD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah dengan unggahan video yang menyudutkan para relawan COVID-19. Mereka menuntut klarifikasi pengunggah video yang menyatakan bahwa relawan mendapatkan uang yang sangat besar saat memakamkan jenazah pasien COVID-19. Para relawan di kantor BPBD Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah dan cemas atas beredarnya video yang menyudutkan para relawan COVID-19. Dalam video yang direkam oleh warga yang lebih ketahui identitasnya, perekam sambil tertawa menyebutkan bahwa perlawan akan mendapatkan uang besar dari jasa pemakaman korban COVID-19 ini. Koordinator relawan BPBD Jombang mengaku bahwa relawan memang diberikan insentif untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Yang dimana, kalau kami yang di personel BPBD, kami ada insentif. Kami ada insentif untuk tenaga pemakaman jenazah, pemulasaraan dan pemakaman jenazah. 750 ribu per bulan per orang. Tidak berhitung berapa jumlah pemakamannya, mau seribu pemakaman, mau seratus pemakaman, seratus pemulasaraan. Anak-anak saya hanya dapat 750 ribu per orang per bulan. Namun pemberian insentif hanya sampai bulan September saja, karena honor untuk relawan sudah tidak ada. Meski begitu, para relawan tetap menjalankan tugasnya memakamkan seluruh korban COVID-19 tanpa honor sama sekali. Dari Jombang, Jawa Timur, Maktar Bagus, INews melaporkan. Untuk meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19, warga ibu kota berolahraga di sekitar Stadion Gelora Bung Karno. Dan agar tetap aman berolahraga saat pandemi, warga diimbau menjalankan protokol kesehatan. Gelora Bung Karno Senayan masih menjadi magnet bagi warga untuk berolahraga. Meskipun ada batasan waktu, warga masih antusias berolahraga di sekitar Stadion GBK. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga diimbau menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan mencuci tangan. Sementara pengelola Stadion GBK menyemprotkan cairan disinfektan untuk menerapkan protokol kesehatan. Pertama sih memang karena itunya luas ya, tempatnya luas, terus juga enak, ketemu bisa bareng-bareng sama teman, jadi kayak titik kumpul juga lah di sini, enak. Ya suasananya jauh lebih asik, terus juga dibersihin terus kan berkala gitu. Jadi tiap hampir 30 menit dibersihin, jadi aman lah. Kenapa? Karena lebih enak aja sih, lebih apa ya, gak terlalu rame. Kenapa saya milih hari Sabtu juga dibanding hari Minggu, Sabtu tuh lebih sepi gitu. Udah gitu karena satu disemprot disinfektan, yang kedua ya karena jaraknya juga sama orang-orang gak terlalu jauh, jadi lebih safety buat kitanya sih. Sejak pandemi COVID-19, antusias warga untuk berolahraga meningkat. Selain untuk mengisi akhir pekan, olahraga juga dapat meningkatkan kebugarat tubuh agar tidak mudah terserang virus. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih.